Karena HMSP masih bertahan di atas MA25 nya Itu alasan yang pertama Kenapa saya masih hold untuk HMSP Balik lagi ya teman-teman Hari ini kita sharing untuk diskusi ringan Terkait dengan saham-saham yang menarik untuk kita diskusikan Menarik untuk kita cermati Dan menarik juga untuk kita bisa meraih satu opportunity Kesempatan untuk kita bisa mendapatkan gain Untuk mendapatkan profit Ya HMSP Tadi yang pertama Dia masih bertahan di atas MA25 ya teman-teman Karena kalau kita lihat disini Pada saat kita buy Kita buy di 13.30 teman-teman Disini ya Setelah itu harga Seperti ini Dia akan turun Merah-merah-merah Rebound Tembus MA25 Setelah itu Turun koreksi Hantam lagi Hajar Sampai Berapa tuh Tertinggi di 14.90 ya 14.90 Ya sudah kita menikmati Kenaikan ini Setelah itu koreksi lagi Dia koreksi Dan disini ada penahan Apa namanya MA Itu yang kita jadikan acuan Jadi Kenapa kita masih hold Ya alasan tadi Yang pertama Karena Belum ada tanda-tanda Dia balik lagi ke sini Belum ada Ya jadi Kesimpulannya seperti itu teman-teman Kenapa kita masih hold Karena kemarin ada yang nanya ke saya MSP bagaimana Apakah Jual atau Gimana Ya karena belum ada tanda-tanda Dia turun di bawah MA Makanya kita keep Kita hold Gitu ya brother ya Jadi Sederhana sekali Kita dalam Bertrading Stop lossnya dimana sih Nah ini dia Kalau bicara stop loss Teman-teman harus Wajib nih Wajib Memang jadi perdebatan Mau trading Di saham Di forex Maupun bitcoin Apapun itu Yang namanya trading Itu harus Menggunakan Stop loss Stop lossnya disini tuh Ya 1240 Jauh banget bang Ya suka-suka Karena sudah diukur Di hitung Berdasarkan Indikator ATR Ya ini ya ATR nya Sudah kita hitung Jadi Kita sudah set di bawah Di 1240 Artinya Kapanpun harga turun Kesana Ya kita cut loss Seperti itu Biarkan saja Seperti itu ya Teman-teman Dan Pembeliannya pun Jumlah Pembelian Lotnya Sudah Terukur Dan terkalkulasi Dengan Dengan baik Sesuai dengan Profil Risiko Kita ya Teman-teman Dan targetnya Berapa sih Target kita Memang yang pertama Di 1500 Ya kisaran 1500 Di sini Kemudian yang berikutnya Ya Di sini Di sini Di 1640 Sampai 1670 Tercapai atau enggak Ya kita enggak tahu Ya tugas kita adalah Mengawal harga Ya mengawal harga Kalau dia nanti naik ke sana Ya Ini dipindah nih Ya teman-teman ya Ini Nanti stop lossnya Dipindah ke sini Terus ikuti aja Garis ini Garis line Line yang Apa namanya 25 ya Periode Setiap 25 hari Seperti itu teman-teman ya Memang Itu yang pertama tadi Karena dia berhasil Bertahan di atas MA 25 Dan yang menambah Keyakinan lagi Nah ini dia Penutupan kemarin Ya Candle kemarin Di tanggal 12 Maret Hari Kamis ya teman-teman ya Dia mampu Close di atas MA50 Ini poin tambahan Untuk MSP Meskipun Secara Trend Ya Dia masih sangat Down trend Tapi Enggak ada masalah Bagi kami Karena Kita sudah punya posisi Dan saat ini Masih Floating ya Floating profit Biarkan aja Mudah-mudahan Ini bisa nanti Bisa memberikan Satu Kesempatan Untuk kita bisa Meraih profit Gitu ya teman-teman ya Dan Selamat juga Saya ucapkan Untuk teman-teman Yang sudah berhasil Kemarin Membeli Dari harga Sekitar Sini ya Di akhir bulan kemarin Harapannya Atau saran kami Ya tetap Lagi dulu Kita yang seperti itu Perjalanannya ya teman-teman ya Terus Yang berikutnya Kalau kita lihat Dari di Katolik Cimoku Nah ini dia Ini masih serem nih ya Dia belum berhasil Menembus area sini Yang warna pink ini Belum Makanya ini perjuangan Keras untuk MSP Untuk bisa menembus ke sana Toh nanti Kalau dia misalnya Balik arah Yaudah kita Kita Tugas kita kan hanya Melakukan Pengawasan Tugas kita Melakukan Apa namanya Antisipasi ya teman-teman ya Oke Itu HMSP Clear Untuk Pembahasannya hari ini Kita masih Hold Alasannya sudah jelas Karena dia masih bertahan Di atas MA25 Dan hari ini Penutupan terakhir kemarin Dia mampu Naik 2% 2,5 Dan tutup di atas MA50 Baik teman-teman Kita akan Coba Untuk Bahas Saham Kertas NKP Nah ini dia NKP NKP menarik Pada saat dia Di sini kan dia Sentimennya bagus tuh Yang harga kertas Kalau teman-teman Ngikuti di grup Tregram Kita selalu update Untuk saham-saham Yang Ada news baru Kemudian Memiliki potensi Kita selalu share di sana Tinggal teman-teman Mencermati Dan Bisa Dianalisa ulang Apakah secara teknikal Bisa masuk Atau belum Kemudian dia Koreksi lagi Sampai hari ini Teman-teman Mulai dari Tertinggi di sini Sempat di 15.000 Kemudian turun Koreksi Ini di Tanggal 24 Dia malah 4% Turunnya Dalam banget Lumayan Dari mulai level 14.700 Marin Terendah di 11.900 Nah 11.900 Kita jadikan support Teman-teman Untuk NKP ini Dan hari ini Kemarin itu Naik 5% Hampir 6% Teman-teman Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita lakukan Untuk NKP Sekali lagi Untuk Yang mau masuk Kita memberikan salan Tunggu Dia berhasil naik Di atas 13.325 Jadi Tunggu dulu Wide Karena tugas kita kan Mengamati aja Kalau dia berhasil naik Kesini Dan dia bertahan Di atasnya Silahkan teman-teman Boleh Cicil Baik Kemudian Targetnya Untuk NKP ini Ya jelas Disini juga ada Resisten Di 14.300 Targetnya Disini Untuk NKP Targetnya Di 16.900 Tenang aja Karena harga kan Harga itu kan Dinamis ya Tidak usah Panik Dan tentunya Teman-teman Dalam bertransaksi saham Beli saham Dan jual saham Itu tidak Harus dilakukan setiap hari Karena pada saat Harga downtrend Ini diturun Feris Teman-teman Mau beli Apa yang terjadi Yang terjadi Ya Banyak kerugian Kan gitu Nah beli pada saat Harga naik Seperti itu ya Teman-teman Jadi Karena disahamkan Kita hanya bisa Mendapatkan profit Dari naikan harga Makanya Kita akan Menanti Menunggu Momentum yang pas NKP Kita wide Tunggu di atas Level 13.325 Seperti itu Tapi kalau teman-teman Punya keberanian Ya Punya profil yang Yang Keberanian juga Sebenarnya Di Candle ini Ya Sudah lumayan juga Ya Untuk spekulasi Baik Karena Dia sudah Berhasil tutup Di MA50 Ini Yang warna Biru Namun Namun Juga Disini ada MA25 Yang Menanti Kalau dia Bisa berhasil Tembus Di sana Makanya Kita Alternatifnya Kita Menunggu Dia Mampu Bertahan Dan Bermain Di Sekitar Warna Merah Warna Kuning Ini Ya Bro Ya Bro Ya Seperti itu Terus Yang Berikutnya INKP InKP Kita Ke Tekim Tekim Kurang lebih Sama Ya Karena Ini Sentimen Seputar Kertas Ya Harga Kertas Dari Bollinger Band Dari Bollinger Band Dia Juga Oh Ini Dia Malah Belum Berhasil Close Di Tekas Resisten Di 14200 Kalau Dia Bisa Bermain Kesana Kalau Dia Masih Lanjut Rebound Kenaikannya Sampai Sini 14200 Kalau Lebih Dari Itu Gold Bagus Selanjutnya Di 15150 Teman Teman Nah Kalau Dia Nanti Bisa Bertahan Disana Kita Bisa Menunggu Teman Teman Bisa Menunggu Disini Nah Disini Juga Ada Gap Candle Candle Kecil Disini Jadi Kita Bisa Menunggu Disini Sebenarnya Itu Saya Analisa Saya Untuk Tekim Ini Jadi Kita Bisa Menunggu Mungkin Di Atas Karena Pergerakan Trend Yang Bagus Itu Kalau Kita Follow The Trend Tapi Kalau Teman Memiliki Kemampuan Atau Style Yang Berbeda Beli Di Bawah Seperti Ini Tidak Ada Masalah Cuma Risikonya Karena Bottom Kita Dak Dalam Lautan Dalam Sumbur Yang Tau Ya Tentunya Makanya Kalau Trendnya Sudah Up Momentum Sudah Bagus Trendnya Kuat Kita Tendarai Aja Kita Ikuti Trend Yang Yang Sedang Berlangsung Begitu Teman Teman Untuk Video Singkat 10 Menit Dari Kami Semoga Bisa Menambah Kemanfaatan Untuk Teman Teman Semuanya Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Terakhir Silahkan Teman Teman Join Di Grup Telegram Sina Usaham Kita Bisa Sharing Diskusi Lebih Banyak Hal Hal Terkait Dengan Pasar Modal Thank You Jaga Kesehatan Selalu Dan Bye Bye